selamat menonton mengganti mesin televisi merek ini dan modelnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman teman mudah mudahan lagi pada sehat hari ini hujan teman teman dan di tempat saya lagi hujan hujan tidak besar tadi sore masih hujan tadi sore hujannya sekarang masih gerimis serang lah oke mudah-mudahan teman teman lagi berasehat selalu dan lagi senang berkumpul sama keluarga semoga lagi banyak rizkinya oke teman teman bagi yang sering hobi otak-otak elektronik atau saya bagikan ilmu para pemula silakan simak bagaimana cara pemasangan mesin baru ke tipe tabung 20 in nah ini mereknya ya di bawah ini tipenya di atas sebenarnya sama aja ya gak merek gak tipe cuman dapat merek mesinnya udah diganti oke simak terus di channel emanteknisi dan jangan lupa like subscribe dan jangan lupa komentarnya oke jangan kemana-mana tonton terus di channel emanteknisi oh b enanti ap bom oh eh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman mesinnya seperti ini kita cabut ini gak usah dicabut cabut dulu lah oke kita balik oke teman-teman seperti ini mesinnya oh ternyata IC nya sudah disolder-solder oke kita cabut ini bisa terpakai lagi ya teman-teman buat mesin Cina itu cukup ya oke kita ini buat tipe mesin Cina cukup oke teman-teman kita rakit dan kita pasang mesin televisi Cina nya simak terus di channel nanon teknisi oke teman-teman ini saya sudah mencobotnya ya saya akan buka mesin barunya ini saya tadi beri toko terdekat ya toko di tempat saya maksudnya di terasa ya ini tipe nya ya oke kita lihat apa aja ini ada remote nya ini ada kabel AC nya ada kabel buat antena ini kita bisa kan dan ini skema nya ya ini skema-skema ya ini bagian audio ya bagian audio oke kita tinggalkan saja skema nya gak terlalu penting buat saya ya kalau buat teman-teman mungkin bisa memahaminya oke pertama-tama kita pasang chop nya ya chop ini dan jangan lupa chop nya bersihkan dulu teman-teman biar lengket biar lengket ya chop nya dibersihkan dulu oke ini biar merepat merapat ya rapat jangan sampai ada yang longgar nah disini kan soket nya jauh ya jauh dan bedanya disini soket nya kan birunya pas ya di jalur lubang ini dan ini kita pindahkan cara memindahkannya bagaimana teman-teman bisa ambil kawat saya akan mengambil kawat bekas apa aja ya kawat ntar teman-teman jika ingin tau bagaimana cara pemasangan bisa sendiri ya teman-teman bisa sendiri dirumah cara memasangnya bagaimana lihat ya ntar ya teman-teman saya nyari dulu nah ini teman-teman kawatnya ya ini kawat apa aja ya disini tusukan sambil didorong ya tusukan tusukan sambil didorong biasanya kalau tidak kuat nah ini cepat ya lalu kuncinya kunci ini yang tadi di ini di inikan lagi ya apa di agak ditarik lalu masukkan ke lubang yang deket nah ini seperti ini teman-teman nah ini kan jadi deket ya nanti teman-teman ini bisa dipotong ya nah ini bisa dipotong ya yang lubang ini bisa dipotong buat nanti si lubang ini masuk ke tab yang ini ya dan tab yang ini ini buat yang di balian ini oke sekarang saya akan memotongnya kita kat dulu oke teman-teman ini sudah saya pasang ya sudah saya rapikan dan ini soketnya masih bawaan ini ya ponde ini dan saya lupa teman-teman bila tabung ini kecil ini diganti ya ganti sama yang kaki 7 ya yang kecil kalau misalkan apa sih ininya soket RGB nya kecil ganti ya ini kan bawaannya besar ya bawaannya kakinya 9 ganti ya oke jangan lupa untuk pemasangannya didulukan kabel drone ya didulukan ke RGB ya kesini didulukan oke teman-teman saya akan tes ya akan coba kita aman kan dulu oke sekarang kita tes colokan ini kabelnya oke kita kita lihat apa yang terjadi oke sudah menyala kita lihat ke depan oke teman-teman kita lihat oke aman kan dulu kita besarkan screen nya teman-teman ya besarkan kalau tidak kelihatan besarkan oke ini kelihatan ya oke kita paskan screen nya ini buat fokus ya fokusnya dipaskan nah oke kita lihat dari depan kita kasih antena teman-teman ya kita kasih antena dulu oke oke sekarang kita lihat dari depan oke sudah ada ya nah oke ini masih ada sedikit ya ini ada masih ada sedikit caranya bagaimana kita lihat caranya bagaimana oke sekarang kita matikan dulu oke teman-teman untuk bagaimana cara membesarkannya nah ini tap-tap ini ya pindah-pindah ya disini ada 5 tap ya pindahkan yang paling besar mana yang paling kecil mana yang pas yang mana oke sekarang kita lanjut saya colokan kembali itu sudah menyala kita lihat lagi apakah pas oke teman-teman pas ya ini sudah ada kita lihat ini screen nya terlalu besar oke tidak ada masih kosong ya teman-teman masih kosong oke saya kecilkan dulu screen nya oke cukup oke teman-teman jadi gitu ya secara pemasangannya kita ambil dulu lah kita ambil satu aja nah ini dia selek sedikit aja kita cari dulu sudah ya teman-teman saya akan mencari dulu oke teman-teman oke pas ya nah jika teman-teman punya tabung khususnya tabung seperti ini jangan dibuang ya teman-teman ya sayang jadi kalau ada modal buat belikan saja mesinnya oke teman-teman bagaimana cara pemasangannya seperti itu ya jadi saya cabut dulu pertama-tama chop ini dulu lalu siapkan RGB nya ya dan jangan lupa kabel ground ini didulukan dan ketiga adalah kabel dari defleksi teman-teman bisa atur tidak kurang pinggir atau kurang atas ini atur oke teman-teman segitu dulu ya tentang bagaimana penggantian mesin televisi tabung ya bebas tabung apa saja ini bisa untuk 14 ya sampai 20 20 in lah 21 atau 20 in oke teman-teman sekian dulu semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua silakan teman-teman komentar di kolom komentar saya oke teman-teman saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses sukses selamat menikmati selamat menikmati